Jelang libur Natal dan Tahun Baru, sejumlah warga memilih mudik lebih awal. Warga mudik lebih awal demi bisa merayakan Natal lebih cepat bersama keluarganya di Kampung Halaman. Sejumlah pemudik antri di pelabuhan Yosudarso Merauke, Papua Selatan, Selasa Sore. Mereka menunggu kedatangan kapal yang akan membawanya ke Pulau Kimam untuk merayakan Natal dan Tahun Baru. Begitu kapal tiba, saudara, pemudik segera menaiki kapal. Kapal KMP Muyu yang berkapasitas 200 orang ini dinaiki lebih dari 400 orang. Membludaknya jumlah penumpang ini sangat berisiko selama perjalanan kapal. Pemudik berharap kapal bisa ditambah agar kapal bisa dinaiki sesuai jumlah kapasitas penumpangnya. Saudara, kepadatan jumlah pemudik libur Natal dan Tahun Baru juga terjadi di pelabuhan Nusantara Pare-Pare, Sulawesi Selatan pada Selasa Sore. Selain untuk memudik menemui keluarga, libur Natal dan Tahun Baru juga dimanfaatkan warga untuk berlibur. Di tengah laju kenaikan kasus COVID-19 yang meningkat, selama mudik dan berlibur, warga diimbau untuk selalu menerapkan protokol kesehatan. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.